Termasuknya air kelapa tadi ya Usahakan dalam seminggu sekali minum air kelapa Kalau masih muda, air kelapa muda Kalau udah tua, kelapa tua Beda kandungan memang serius Ini kan bercanda Saya juga sempat ketawa apa benar gitu ya Ini artinya benar Jadi orang-orang yang tua Minumnya kelapa tua Yang masih muda Air kelapa muda nih Ini kata langsung Masya Allah Termasuknya air kelapa tadi ya Usahakan dalam seminggu sekali minum air kelapa Kalau masih muda, air kelapa muda Kalau udah tua, kelapa tua Beda kandungan memang Serius, ini kan bercanda Saya juga sempat ketawa apa benar gitu ya Ini artinya benar Jadi orang-orang yang tua Minumnya kelapa tua Yang masih muda Air kelapa muda nih Ini kata langsung Masya Allah nih Air kelapa muda itu Kalau anda ambil racun Kata guru saya itu Dia pernah nyobain saya Belum pernah Tapi dia cerita saya Dia seorang peliti juga Itu racun itu Kalau dimasukin racun tikus Atau racun apa yang bentuknya cair Itu dimasukkan ke dalam air kelapa Langsung gumpal dia Dia punya Anti koagulan Dia bisa membekukan Atau membekukan sesuatu dengan cepat Jadi dia melokalisi racun yang masuk Maka zaman dulu kan Kalau orang keracunan Apa Baygon atau apa Keminum apa gitu kan Racun serangga Kan dikasihnya ini Gitu kan Tapi jangan dikemas Kemasannya ini kemasannya Minum air kelapa Paling bagus apa Pok 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 Minum Jangan pakai sedotan Jangan cocok Dibir kita itu lebih cocok Minum langsung begini Iya karena emang sedotan itu Saya pernah baca gitu Ada seorang dokter T.H.T Apa cerita gitu Emang gak cocok buat kita Jadi jangan sering-sering Minum pakai sedotan Gitu loh Minum kayak begini Jangan pakai sedotan Minum langsung Bismillah Contoh minumnya Aus juga sih Ya gitu ya teman sekalian Nah Lalu yang selanjutnya apa Selanjutnya Kita sampai jam berapa ya Sampai 12 Sampai subuh Bentar lagi lah ya Saya mau ke Malang lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.